Pemirsa Jelang Nilfi terisat gas PAMTAS RI Malaysia perkuat pengawasan jalur tidak resmi 1x24 jam. Antisipasi penyelidupan narkoba dan barang berbahaya, kendaraan yang masuk dan keluar perbatasan diperiksa secara ketat. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia dengan Malaysia, YONIF 645 Gardata Mayuda perkuat pengawasan di setiap jalur tidak resmi. Jalur yang terbilang rawan dipantau 1x24 jam untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal di sepanjang perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dan Satgas PAMTAS YONIF 645 GT Yaletkol Infantri Hudallah menegaskan Jelang Indul Fitri 1444 Hijriah. Satgas tingkatkan pengamanan di perbatasan untuk mewaspadai masuknya barang berbahaya, salah satunya narkotika. Semua pos di wilayah Tugas YONIF 645 Gardata Mayuda siaga Jelang Indul Fitri. Tidak hanya jalur tidak resmi yang dijaga ketat, juga keluar dan masuk kendaraan keperbatasan dilakukan pemeriksaan secara ketat. Yang kita antisipasi barang-barang terutama narkoba ini, kami sudah instruksikan dan perintahan kepada seluruh jajaran kami yang berada di garis depan perbatasan untuk 1x24 jam untuk membuka emasah dan pasang telinga di jalur-jalur tidak resmi untuk melaksanakan pencegahan barang ilegal narkotika. Dan Satgas Pampas YONIF 45GT Jelang Kul Infantri Hudallah mengatakan di sepanjang titik perbatasan Indonesia dengan Malaysia dilakukan pengawasan secara ketat sejak awal Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Khususnya jalur tidak resmi dilakukan pengawasan secara terpadu, terutama di PLBN NTKONG. Terima kasih telah menonton!